Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti klakson ya jadi untuk teman-teman supir barangkali ya mau ganti klakson ini seperti ini caranya ya mudah ya saya yakin udah berat tahu ya akan saya coba dulu jadi klaksonnya ini seperti ini bunyinya jadi udah bisa setel ya itu cuma sebentar aja ya hasilnya bisa-bisa lagi udah nggak ada lagi jadi kalau saya pencet seperti ini jadi cuman bunyi cetung-cetung doang ya ini kalau mau setel itu bisa ya jadi di belakang itu ada baut ya setel pakai openg plus tapi nanti kadang-kadang bisa karena juga nggak awet ya nggak lama nanti rusak lagi-rusak lagi ya ini akan saya buka dulu ya ini posisinya di biasanya yang sering di belakang pamper ya saya akan masuk kolom dulu ya dibuka dulu iya nanti kalau mau buka ya buka muriak ini bisa atau putih ini juga bisa lebih panas sih ini jadi ya untuk teman-teman supir barangkali ya klaksonnya mati ya atau enggak kita kadang-kadang bunyi cuman cetung-cetung-cetung gitu ya ini yang di setel sini nih ini ada baut ya buka buka nutunya pakai obeng plus ya kita setel di sini kita kenurin atau kenurin sesuai bunyi yang kita inginkan ya tapi kalau emang udah bener-bener nggak bisa setel udah nggak bunyi nyaring lagi ya ini langsung diganti aja ya di sini ya teman-teman supir saya yakin ya untuk mengganti atau memasang semua udah tahu ya saya yakin udah tahu cuman di sini masalah harganya ya jadi untuk harganya klakson ini yang bagusnya ya ini suku cutah ngasih ya dari musubishi ini orinya harganya sekitar 85.000 rupiah ya jadi jangan sampai salah beli atau jangan sampai ke pibu soalnya kalau untuk yang biasa itu ada harganya sekitar mungkin dibawah 70an ya kadang ya 60an ya tapi kan ini yang ya itu yang kurang bagus ya yang bagus ini ya yang akhirnya ya harganya 85.000 ini yang bagus ya kadang-kadang ada yang yang dibawah 60an ya itu gampang rusak ya kalau ini yang bagus bagus jadi ya saya ulangi lagi ya untuk teman-teman supir kalau mau beli klaxon itu yang seperti ini ya ini yang orinya ya harganya 85.000 jadi kadang-kadang ada yang murah ya 60.000 kadang 65 tapi kan itu kurang bagus ya ini akan saya pasangnya nanti ya suatu saat misalnya ini mati ya kalau nggak bunyi kita ketung ini disini telah ya nih disini yang buat buat nyetel ya pakai uangnya plus ya dikencengin atau kendorin nanti biar agak nyaring bunyinya ya ya biar nyaring bunyinya ya biar kalau misalnya udah saya masukin nanti kita tinggal coba langsung ya udah kepasang nanti kita tinggal coba ya pasang coba hidupin jadi seperti ini ya untuk teman-teman supir barang kalian mau beli klaxon itu jangan sampai seharga ya kalau orinya itu harganya 80.000 eh 865.000 ya ini yang beli ini orinya kan kadang-kadang ada yang lebih murah ya itu yang biasa kalau ori seperti ini nih jadi cukup catang ahli ya dari Mitsubishi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh